selamat menikmati kok jadinya bikin vlog bukannya main karena gue takut hujan dan itu bakalan jadi tema kita hari ini judulnya adalah How to Ride on a Wet Track atau mood ya gimana caranya kita main di track basah dan berlumpur stay tune jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyak oke, go oke, jadi ada beberapa ya yang mau gue sampein dan sharing-sharing tentang wet condition oke, atau hujan lah hujan-hujanan dan berlumpur gitu ya di track manapun yang namanya lumpur itu sucks men dan lu juga bakalan males buat riding di situ kecuali lu udah terlanjur anjir gue udah basah mendingan gue udah sekalian lah berenang ke curug enggak nih bong oke, udah terlanjur di tengah track gitu kan terus apa ya gue gimana nih gue takut sama licin bla 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 ya semua juga namanya itu pasti takut lu kan biasa main kering atau speednya biasa di kering itu kenceng tiba-tiba main di basah kenceng juga terus meleset itu kita bakalan bahas jadi yang pertama ketika track basah ya itu pastinya settingan sepeda lu berubah mau yang hard trail atau yang full suus itu berubah pasti yang pertama dan yang paling crucial itu ban tekanan angin ban pasti lu kempesin kan biasanya tuh kalau kering kalau gue ya kalau kering tuh gue pake 30-35 nah 30 buat depan 35 buat belakang nah itu buat kering gue tuh nah tiba-tiba hujan nih ah gimana nih hujan gue kempesin lah itu kira-kira biasanya pake 18 PSI di belakangnya itu gak jauh-jauh sih gue cuman pake 22 lah sedikit lebih keras karena badan kita juga pastinya nanti pas lu riding di kondisi hujan itu sedikit mundur ke belakang buat kontrol simpelnya gini deh nah ini ini permukaan ban ketika lu hujan itu lu kempesin ini kan tengah ini pinggir-pinggir nih pinggir-pinggir ini tengahnya ban nih pijet si tengahnya dulu kalau misalnya udah dia agak flex agak flex itu berarti udah bisa dimainin buat hujan tapi tapi coba lu cek di area pinggirnya ini nah karena kan pas lu cornering juga lu butuh traksi dong nah lu juga pijet di sebelah sini nih pinggirnya itu sampai agak lembek juga lembut juga nah kalau sudah lembut juga berarti lu itu ban lu udah aman deh tekanan lu udah aman jadi lu bisa cek lu pijet tengahnya oleh dua jari itu nah kalau udah oke ya udah agak empuk pinggirnya juga oke udah kalau udah aman itu lanjut ke suspensi itu biasanya kompresinya itu di open semua kalau kompresi itu di open biar agak lebih empuk karena kalau terlalu keras juga lu bakal ngepot-ngepot atau lu ngedrift kesana-sini gak kearuan yang akhirnya juga bakalan berbahaya buat lu karena di Indonesia ini sedikit banget tanah yang bersahabat buat di trek hujan basah itu sedikit banget kalau di Jawa Barat kebanyakan licin itu dan sedikit berbahaya terus yang kedua itu posisi badan jadi posisi badan yang biasa kita main lebih attacking nah sekarang kita lebih defense defense itu yang menjaga keseimbangan aja gak harus lu gas karena ya itu di permukaan yang licin kan kontrol rem itu kan susah ya jadi kadang lu udah ngerem habis tapi sepeda lu masih laju itu bahaya juga nanti lu malah out dari berm atau masuk jurang lah gak tau gue ya karena itu ngejaga itu mendingan lu jangan terlalu attack kasih defense defense yang penting lu nyaman dan aman sampai bawah terus juga posisi stung kalau bisa sih jangan terlalu ke depan banget ya jadi si sweepbacknya tuh jangan terlalu dikedepanin jadi lu posisi lu kalau ke depan kan posisi badan lu otomatis ke depan juga nah itu bakalan hilang traksi yang belakang dan juga depan tuh terlalu banyak tekanan jadi pas lu belok kemungkinan besar untuk slipnya banyak banget jadi mendingan lu tarik sedikit ke belakang biar posisi badan lu defense dan cenderung lebih ke belakang center attack defense jadi ini center agak ke depan itu attack terus defense ke belakang jadi kita mau ngejar defense bukan attack itu perlu diperhatiin juga nah dan yang ketiga itu kalau hujan kan biasanya kan lumpur gitu kan nah itu lumpur itu kadang menyebalkan juga lu itu itu bisa ngikat banget ke ban dan itu jadi berat sepeda lu jadi berat banget nah caranya gimana gue juga masih ragu ya bakalan lu bisa nerima ini atau enggak kalau gue di posisi gitu mungkin gue bakalan sering banget cungkilin si bannya itu dicungkilin atau gue bisa kasih kayak sedikit minyak-minyak gitu deh ya biar kebuka terus gitu loh atau lu bisa pukul-pukul tuh ban pokoknya biar enggak terlalu numpuk di ban lu karena semakin banyak si lumpurnya itu traksi ban lu juga udah gak bagus men pasti bakalan licin jadi ketutup kan si pul-pulnya itu kan ketutup oleh tanah gitu kan jadi ya licin tetep licin jadi lu itu lu bersihin dulu lu bersihin sebelum lu jalan lagi lu bersihin atau lu bisa kasih cara yang gue tadi tuh kasih sedikit sedikit banget lu olesin jadi kenapa gue kasih loop gitu karena kan tanah itu kan ngikat pas kita pedal dia bakalan nyiprat-nyiprat kan nah itu bisa buat ngelepasin si tanah-tanah itu dari ban jadi dia pas jalan dia ngebuka lagi ngebuka masuk lagi ngebuka masuk lagi nah itulah simpelnya oke jadi mungkin itu aja dan jangan takut buat main hujan karena kondisi alam ya lu juga gak tau bakalan hujan atau enggak yang jelas sih tetep lu harus perhatiin keselamatan lu dan kelanjutan lu main sepeda terus juga mungkin pengalaman buat lu jadi tetep sepedahan tetep ngulik berani kotor itu baik oke see you next time bye-bye